Bismillah, Alhamdulillah, Salatu Assalamu'ala Sayyidina Rasulullah Amma Ba'adu. Memang tadi juga saya bilang begitu bersama. Pikirin dulu. Sebab Abdullah Ibn Al-Mubarak itu seorang ulama yang faqih, yang alim, yang juhud. Dia juga seorang sufi. Dan di zamannya itu dia adalah orang yang penuntut ilmu yang gak ada bandingnya. Jalan cari ilmu ke Yaman, ke Mesir, segala macem. Pernah mengatakan seperti ini. Kepada kita, kalau seseorang manusia. Ida arada abdan an yaf ala amran. Kalau seseorang pengen melakukan sesuatu, patah berakibat tahu. Tidaknya dia berpikir dulu. Akibatnya apa? Kalau memang itu dia pikir bagus, baik, maka laksanakan. Tapi kalau itu dia jelek, buruk akibatnya. Maka dia jangan melakukan perbuatan itu. Cuman kadang kalau lagi emosi kita jadi susah. Mikirin dulu akibatnya. Yang penting keluar aja dulu mau ngapain. Mau bertindak, mau ngomong. Yang penting emosi terluapkan gitu. Ya makanya disinilah. Seorang itu arif apa enggak. Seorang itu dianggap baik adalah kemampuan dia di dalam. Menahan ya. Menahan. Marahnya atau emosinya. Sehingga dia insya Allah menjadi orang yang paling selamat dari melakukan kesalahan. Oh, kayak bebek. Ada lagi yang mau ditanya silahkan. Saya pesen paha ya. Saya dada. Saya gak jadi beli dah. Pak Ustadz, aku tuh mau tanya ya. Orang bilang kan pikir-pikir dulu nih sebelum bertindak. Tapi kalau misalnya kelamaan mikir tuh kayak gimana? Ya, ini orang suka bilang katanya. A chance never come twice. Sempatan gak datang dua kali. Kalau gini kita kok baru ketinggalan. Tapi lebih baik selamat ya. Kadang-kadang kemarin lagi viral tuh sempat. Jual handphone mahal harganya murah. Ternyata yang ketipu udah miliaran. Yang kembar itu ya? Iya. Orang kan begitu denger. Dengan harga segitu. Gak pakai pikir lagi. Eh, kesempatan gak bakalan datang dua kali. Biasanya orang. Ya karena guru-sagru suka gitu. Udah dah transfer aja. Ternyata sampai angkanya tuh miliaran gitu. Berarti banyak orang yang pikir. Ini kesempatan. Jangan dibuang-buang. Tapi orang kan. Eh, masa iya sih? Gitu kan misalnya ada. Nawaran umroh di jaman sekarang. Nah, iya tuh umroh. Kok 15 juta? Untuk pesawatnya aja. 17 bisa ya kan. Belum hotel. Kan mungkin menurut orang kelamaan. Itu udah ketinggalan deh kalau begitu. Tapi. Kalau ternyata kita sukses. Kita selamat sendirian. Juga kadang-kadang di telepon kita. Sering hampir tiap hari sekarang ya. Handphone Bapak ini bakal diblokir. Begini-begini karena ada masalah. Bahkan sampai ke telepon rumah gitu kan. Oh, coba tolong. Iya Pak. Tolong diurus. Oh, minta Nick ya Pak. Terus minta ini ya. Wah, iya tuh. Disitulah kita patada berakibat tahu. Oh, kok sampai minta Nick. Biasanya ini sangat wilayah pribadi. Kalau kitanya mampu menahan gitu. Sebentar aja. Ya mudah-mudahan kita gak kehilangan. Kan ada banyak gara-gara salah klik. Gara-gara salah ini gitu. Apalagi ada suka di, apa ya, suka ada chatting terus buka aplikasi. Iya, iya, iya. Nah, itu yang paling sering nih. Iya, iya, iya. Saya kadang nelpon. Dan kemarin itu ada pakai nomor telepon resmi. Aduh. Salah satu perbankan. Oke. Cuma dia ketambahan 021. Saya kena separoh gitu. Karena ini bener nih. Akhirnya angka triple sekian gitu. Saya tahu itu nomornya. Ya tapi. Karena kita gak mikir panjang. Oh iya. Kita sampein. Ya kena lah kita. Padahal disitu di depannya ada 021. Coba kalau kita cermati dulu. Benar. Sementara nomor aslinya tuh gak pakai angka depan. Ya itu kita ya berpikir dulu lah sebelum bertindak. Iya. Gak jadi masalah nanya. Sekarang saya telepon dulu call centernya. Gitu kan. Yang resminya benar-benar. Iya ini mobil pak. Ini hanya. Oh orang mau ngasih hadiah kok kayak keburu-buru. Buru-buru. Iya, iya, iya. Ini hanya kita pilih yang siap aja. Oh iya deh. Kalau gitu saya gak siap aja. Iya. Ini juga memang saya pilih. Supaya yang gampang-gampang ketipu aja yang kita pilih. Oke ini ada pertanyaan dari hamba Allah ini ya. Assalamualaikum Ustadz. Ayah saya gampang emosi. Kadang kalau sudah marah. Suka nyumpahin anaknya yang tidak baik. Sehingga anak-anaknya lebih banyak mengalah daripada disumpahin. Tapi lama-lama kami jadi menyimpan dendam. Apa yang sebaiknya kami lakukan? Itu anak kalau nyumpahin terus lama-lama basah ya. Ketumpahin. Ketumpahin ya. Ketumpahin.